Pemirsa sejumlah harga kebutuhan pokok kerap tidak menentu sepekan terakhir. Salah satunya seperti harga cabai merah yang saat ini di harga Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai pedagang mulai turun, sebab beberapa hari lalu harga cabai merah di harga Rp53.000 per kilonya. Meski saat ini sejumlah kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang, ketersediaan selalu aman. Namun untuk harga bahan pokok sendiri dinilai kerap tidak menentu. Terkhusus cabai merah, yang mana harga cabai merah hari ini masih di harga Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilonya. Sebab sebelumnya sempat di harga Rp53.000 per kilonya. Salah satu pedagang di pasar Tanggorajo Ilir diram membenarkan. Jika hingga saat ini harga cabai merah kerap tidak dapat diprediksi. Itu tingkat pengecer apa kejualan? Pengecer. Itu termasuk mahal? Termasuk. Biasalah, tiga hari, empat hari ini biasa. Yang naik timun, yang naik timun hari ini. Berapa tuh? Timun Rp10.000. Rp10.000 ya, sini berapa? Becer ya, Rp8.000. Kalau kayak cabai merah ini memang setiap hari itu tidak nentu? Tidak nentu. Sampai panas sih mungkin kan. Ini rata-rata cabai dari mana gitu? Dari Jambi. Ada dari terjun. Kalau kayak cabai lain itu cabai rawit? Cabai rawit jumbo. Rampal limon. Rp50.000. Berarti kalau kayak cabai itu tidak bisa diprediksi. Bisa sih. Cabai merah lah tuh. Bisa merah. Kalau untuk sayur-sayuran apa? Sayuran biasa. Yang naik kacang panjang sama timun. Berapa tuh naik-naikannya? Naikkan paling saya naik Rp2.000. Kalau kacang ngejut Rp5.000 jika di naik. Hal saudara juga dikatakan endang. Yang mana menurutnya sejak awal bulan Agustus ini, khusus harga cabai merah kerap tidak menentu. Cabai merah hari ini Rp48.000. Hari ini cukup mahal juga gak? Agak lumayan lah kalau semalam. Kalau semalam Rp50.000. Hari ini agak mahal. Biasanya agak naik dikit lah Bang. Biasanya standarnya berapa dia? Standarnya biasanya Rp45.000. Berarti kemarin Rp45.000 juga? Iya Rp45.000. Rp45.000. Selain itu untuk bawang stabil? Bawang stabil masih murah. Kalau bawang merah? Kalau bawang merah Rp20.000. Rp25.000. Kalau bawang putih? Kalau bawang putih Rp38.000. Kalau jenis-jenis sayuran ada kenaikan? Kalau jenis sayuran ada yang stabil? Kalau jenis sayuran ada yang stabil, ada yang naik. Seperti itu timun sama kaca panjang yang ada kenaikan. Kalau yang lain biasanya. Kalau paling cuma berapa? Rp5.000 atau Rp2.000? Biasa kaca panjang Rp8.000 sekarang sudah Rp15.000 ngancer. Berarti kalau untuk cabai-cabai lain bagaimana? Kalau cabai-cabai lain agak turun juga cabai benconnya. Harga berapa itu? Harga Rp4.000 juga. Berarti cabai merah lah yang kenaikan itu ya? Biasa kan cabai itu perawet Rp55.000 hingga turun lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!